Hai semangat pagi 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 luar biasa Hai semangat pagi balik lagi bersama kita di berdampung kali ini dimana ada saya Atira kemudian saya Zia dan saya Mayu Oke jadi kali ini kita akan membahas sebuah buku yang tentunya sangat relate dengan milenial-milenial zaman sekarang yaitu berdamai dengan kecemasan dimana seni mengontrol perasaan cemas karena segala ekspektasimu Oke baik lagi dengan yang namanya ekspektasi tentunya kita pasti menerima ekspektasi-ekpektasi yang diberikan oleh tempungan baik itu dari orangtua kemudian dari teman dari tetangga bahkan dari atasan juga ada atau bahkan dari orang yang mungkin kita nggak kenal mungkin teman-teman disini pernah kasih dapat ekspektasi dari lingkungan gitu ya kurang lebih mungkin pasti semuanya orang yang kecil yang mungkin nggak pernah kita sadari tiba-tiba sepontan itu masuk ke diri kita mungkin kalau teman-teman yang lain itu jadilah kata ekspektasi gitu ya mungkin semuanya pernah sih misalkan dari lingkungan ini ya contoh kecil itu dimana di lingkungan kita nggak usah jauh-jauh di kantor itu setiap tahun perdantian tahun di awal tahun itu pasti ada resolusi pasti semuanya nulis resolusi nah resolusi itu dimana itu sebuah cita-cita atau keinginan harapan nah itu kadang aku teman-teman nulis disitu terus ditaruh di pohon disitu pada dari faktor lingkungan saya nyebutnya lingkungan akhirnya timbul ekspektasi saya melihat orang-orang nikah oh karena lihat orang lain di Indonesia itu faktor lingkungan kadang akhirnya dari dalam diri aku bilang apa ini enak apa gitu kan terus akhirnya tak tulis ekspektasi tapi pada kenyataannya pada saat itu aku ingat bulan dua contoh itu berhubungan dengan motor contoh itu bulan Februari saya ingat bulan Februari modifikasi motor sampai sekarang pun kelewat itu karena ekspektasi padahal sekarang udah mulai dari ya terus yang kedua itu ada menemukan pasangan hidup di tahun ini loh belum ketemu teman-teman kayaknya udah banyak nggak sih pasangnya listnya kayaknya sudah banyak gitu kan itu ya balik lagi mungkin hanya ekspektasi saya yang terlalu tinggi oh ekspektasinya mereka mau gitu emang? oh enggak dong ya nggak tahu sih kalau Marzia gimana pak ekspektasinya? ekspektasi pasti pernah ya semua orang pasti pernah dapet ekspektasi dari lingkungan atau orang lain contohnya kecil itu misalnya kita pas lebaran pasti ditanya kerja dimana? udah nikah atau belum? terus udah punya anak atau belum? terus udah punya rumah atau belum? udah punya mobil atau belum? itu biasanya dilebaran gitu sih pasti pasti nggak selesai ya? iya misalkan tahun ini nikah udah nikah jadi anak anak udah punya anak satu anak dua anak tiga, tiga, empat, sampai kebelas iya nggak ada bis siap orang buku ini dia juga ada ngomong sih soal law of attraction gitu kan dan segala cerita-cerita tentangnya yang gimana law of attraction ini ternyata berkaitan dengan yang namanya ekspektasi tadi gitu mungkin teman-teman ada yang tau law of attraction itu apa? law of attraction itu hukum tertarikan ya sih? iya bener dulu itu aku pernah waktu pertama kali masuk di mkw itu kita ada namanya basic mentality disitu kita ditontonkan sebuah video kurang lebih satu jam itu tentang hukum ketertarikan jadi apapun yang kita pikirkan itu pasti akan terjadi pada kehidupan kita seperti itu sih nah kira-kira pernah ini nggak ada pengalaman nggak dari misalkan pengen apa terus takabul? pernah sih ini sama Serti Mas Bayu tadi yang setiap awal tahun kita kan ini apa namanya? nulis harapan atau impian kita kan nah itu kadang kalau aku sih nggak begitu memikirkan ya tapi kita udah tulis itu ternyata apa bener-bener tercapai gitu padahal kita cuma nulis nggak dan nggak apa ya namanya nggak begitu ngoyong itu juga ini sih teman-teman apa yang ada ini? dulu pengen beli motor pengen beli motor itu tercapai terus beli hp pengen kuliah juga itu juga tercapai ada banyak nih sebenernya cuma lupa berarti bener-bener ngefek banget ya kalau maksudnya gimana? kalau saya sih untuk mungkin lebih ke cara mewujudkan ya untuk biar tercapainya ya itu kalau saya yang terutama sih berpikir positif ya berpikir positif saya percaya bahwa kita dapat meraih sesuatu yang kita inginkan tersebut atau mensugesti positif di awal istilahnya niat-niat dan yang kedua tadi ada hubungannya yang dengan resolusi yang disampaikan Mbak Sia tadi betul bahasanya istilahnya konsentrasi pada tujuan pada tujuan kita yaitu istilahnya kita nge-list nge-list keinginan kita apa kita nge-list dalam artian kita punya catatan tertentu yang sekiranya kita bisa lihat setiap hari yang mungkin kita sibuk aktivitas pada saat ini oh iya aku punya ini pasti harus kita ingat nggak mungkin dong kita punya sesuatu yang sekiranya kita ingat pasti kita seolah-olah kayak bergerak refleks istilahnya refleks pengen gimana caranya itu tercapai gitu terus kita harus juga diselingi dalam artian diimbangi dengan aktivitas tindakan nyata tindakan nyata itu dalam artian kita nggak boleh kita punya keinginan terus diim-dim ya kita harus imbangi dengan kerja keras itu tadi apa sih mungkin pelan-pelan dari hal-hal kecil itu tadi gitu sih saya kalau misalkan nih Mas Doyu punya keinginan kan yang tadi katanya ditulis di hal tahun kalau nggak tercapai itu gimana cara mencikapinya maksudnya biar nggak jauh gitu kan oke kalau terkait motor kan mungkin nggak 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 ini ya nggak nikah-nikah yang pingin banget gitu kan tapi terus nggak tercapai oh itu itu kadang menjadi beban menjadi beban tapi jangan sampai masuk ke mental karena bahaya itu mengganggu aktivitas kita yang lainnya saya bilangnya tahun ini tapi nggak nyebut bulannya kapan kebetulan memang ini masih pertengahan nggak tahu mungkin besok tiba-tiba di jalan ini apa nih ini pasal ini oh ini tahu ya mungkin kan gitu ini bisa terkait itu mungkin dalam artian ya nggak usah perlu kita sesali ya namanya kita punya rencana Tuhan itu nggak menabunkan kita pada saat ini karena hidup kita kan nggak tahu juga ya kan semua itu rahasia semua itu misteri kita nggak tahu dimana kita hanya memiliki rencana misalkan hari ini atau besok nggak terkabul mungkin nggak usah ya besoknya lagi yang penting jangan sampai terus kita karena masih banyak aktivitas kita lain yang lebih penting Mbak Jaya gimana? kalau nggak saya sampai mungkin kan ada dari berapa resolusi iya ada sih kalau biasanya sih evaluasi ya mungkin tindakan-tindakan apa aja yang udah kita lakukan terus udah apa biasanya konsisten atau nggak gitu evaluasi sih kalau saya kalau Bu Adilani pernah nggak? saya kalau nih iya pasti pernah sih saya sih kalau tahun kemarin itu nulisnya ya Tuhan saya tahun kemarin nikah nulisnya Desember 2022 nikahnya dunia katanya di Juli juli ya sama ada beberapa yang lain main lupa itu Mas Bayu oke kalau memang terkait hal-hal kan banyak mungkin keinginan ya ya mungkin bisa yang disekip bisa disekip bisa disekip itu dalam artinya keinginan kita yang sifatnya untuk kesenakan sesaat contoh itu hal-hal yang sebenarnya itu nggak penting ada yang lebih penting dan genting itu contoh kayak saya ada di dus motor itu sebenarnya nggak penting tapi sebuah keinginan misalkan itu nggak sampai pun sebenarnya nggak nggak ada efeknya di saya gitu ya ya mungkin ada yang lebih penting dari yang lainnya selain itu nanti kan ya mungkin usah iya oke mungkin kok ada tambahan lagi dari rekan-rekan mungkin bisa saya resmi ya jadi ekspektasi itu pasti kita dapat dari kegungkungan baik tadi dari tetangga dan dari segala macam dan itu pun nggak habis-habis ekspektasi dari lingkungan itu pasti akan ada 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 dan ada kemudian hubungan ekspektasi dengan loa itu sendiri adalah loa ekspektasi yang diberikan oleh lingkungan itu sebenarnya adalah tertarik dari apa yang kita pikirkan kayak gitu kalau misalkan kita vibes-nya negatif terus maka orang-orang yang akan melindungi kita adalah orang-orang yang negatif juga kayak gitu sih nah dan lagi-lagi kalau misalkan kita punya berbagai macam resolusi dan kalau misalkan ada salah satu yang tidak tercapai tadi setelah kata Mas Bayu tuh ada baiknya jangan sampai tadi mengaruhi mental kita dan dari Mbak Z tadi katanya perlulah lagi dilakukan untuk evaluasi agar resolusinya tidak tercapai oke mungkin sekian beda buku kita kali ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh beribar terima kasih Terima kasih.